Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline InsyaAllah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit Sekarang ini masih dalam tahap editing Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di cetak nantinya di WA Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa Yang penting kita sama-sama belajar Silahkan nanti diminta kami mengenai file PDF ini Ini insyaAllah lengkap kita bahas Dari awal sampai pembahasan ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran Kita tampilkan semuanya dengan ringkas Dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran Silahkan nanti cerkami di nomor WA Yang pertama buka surah Al-An'am Ayat 121 Kalau kita berhenti Maka kofnya disukunkan berikan bunyi pantulan Sepurnakan dulu huruf sukun yang sebelumnya Berikutnya ayat 128 Kalau berhenti disini Sin juga disukunkan Karena sin didahului oleh huruf non-sukun Maka ada dengungan Dengungkan dulu dua ketukan Baru diberikan vokal huruf sin Berikutnya surah Al-An'am ayat 143 Disini ada kalimat yang sama Cara bacanya ada dua Pada buku bisa dilihat halaman 52 dan halaman 74 Maka cara baca disini ada dua Boleh dibaca dengan matfarti Panjangkan A Enam harakan Enam ketukan baru tasdid Itu cara baca yang pertama Dengan matfarti panjang dulu A Cara baca kedua boleh dengan tashil jaiz A yang pertama fatha Tapi fathanya dipaca pendek Hamzah wassal yang pakai bendera ini Maka dihilangkan bendiranya Dikasih harukan fatha A yang pertama jelas A yang kedua samar-samar A menjadi A Jadi kita olah kalimatnya Jadi kalau dibaca dengan tashil Jadi kita baca Jadi A pertama jelas A yang kedua sama-samar Jadi boleh dipilih diantara dua cara baca Boleh dipanjangkan Boleh dipendekkan Sehingganya jadi dua A Itu namanya tashil Boleh dipilih salah satu Terakhir kita lihat Surah Al-An'am ayat 146 Kalau berhenti Mimnya disukunkan Berikan bunyi vokal Karena dia bukan huruf dengung Juga bukan huruf kol-kola Maka dibaca menampilkan huruf vokal saja Jadi sahabat Al-Quran Itulah pembelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya